bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan semua sobat youtube di channel ini di video kali ini saya akan membuat pakan ayam yang terbawa dari enceng gondok ini enceng gondok saya dari kolam ikan ya kawan-kawan jadi saya manfaatkan untuk pakan ayam nah disini tidak perlu banyak tambahan dan ini cukup ekonomis menurut saya jadi yang disini yang kita butuhkan adalah enceng gondok setelah itu dipotong-potong terus direbus kemudian ditambah dengan air cucian beras dan gula gula boleh gula merah ataupun gula putih dan kemudian ditambah dengan dedak dedak padi ya kawan-kawan nah disini cucian beras ini saya campur dengan limbah dapur yang berupa sisa-sisa makanan menurut saya ini sangat komplit nutrisinya karena disitu ada berbagai jenis sisa makanan seperti mungkin ikan asin ataupun yang lain-lain ini cuma sedikit saja jadi ya seadanya ini ya kawan-kawan oke langsung saja kita simak selamat menikmati yang pertama kita siapkan ember atau sejenisnya yang ada tutupnya ya kawan-kawan kemudian ini air cucian beras bersama dengan sisa limbah dapur ya kita masukkan semuanya kemudian ini ada gula merah kawan-kawan bisa mencobanya dengan gula lain gula putih bisa ataupun tetes tepuk nah disini kita masukkan 2 biji dulu kemudian ini bahan dari enceng gondol yang sebelumnya kita sudah potong-potong terus kemudian direbus ini enceng gondol segarnya ya ini jenisnya kawan-kawan ini cuma contoh saja ini enceng gondolnya kemudian kita masukkan semuanya enceng gondolnya setelah dimasukkan semua kita aduk rata dipastikan rata dengan air limba apa namanya air cucian beras yang beserta limbah dapur tadi ya kawan-kawan kemudian kita tambahkan lagi gula sisanya tadi dan kita tambahkan dedak padi sebagai pengering jadi nanti ini tidak terlalu basah ya kawan-kawan jadi ini agak lumayan kering tapi yang gak kering banget ini setelah dicampur rata hasilnya kurang lebih seperti ini dan kemudian nanti ditutup hingga rapat ya ya kawan-kawan agar proses fermentasinya bisa berhasil dan nanti kita tunggu sekitar 2 hari ini kalau fermentasinya jadi nanti hasilnya itu aromanya seperti bau tabe kawan-kawan ya mungkin cukup begitu saja kawan-kawan cukup mudah yang membuatnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati